caranya kita tuh harus gimana sih supaya kita bisa dapat atau bisa mendapatkan terbentuk seperti Pak Mario emang dulu Pak Mario mikirnya gimana sih supaya kebayang gak sih sekarang bisa jadi CMO dan sarap-sarap tuh berubutan mau hire Bapak Adi ya silahkan Pak Mario siap siap selamat malam teman-teman semoga masih semangat di jam 9 kurang 12 udah kayak di udah kayak di radio ya gue oke bakal banyak ngomongin tetap make money from your startup atau make money from your business perkenalkan nama saya Mario Agustin Nasud boleh selanjutnya selanjutnya oke 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 kalau enggak aku ngobrol aja lah ya sambil nanti slide-nya oke perkenalkan nama aku Mario Agustin Nasud background saya S1 nya Conti S2 nya di manajemen keuangan dua-duanya Universitas Trisakti karena kebetulan puji Tuhan dapat beasiswa di sana baik S1 maupun S2 nah terus pengalaman kerja setelah lulus S1 aku jadi auditor di UI Indonesia terus juga jadi guest trainer di Mark Plus Institute dan di berbagai kampus dan institusi salah satunya juga di corporate university di perbankan terus pernah jadi content juga pernah jadi marketing juga jadi itu kalau ngomongin kerja yang ibaratnya kerja kantoran lah ibarat lanjut nah kalau untuk bisnis sendiri sebenarnya sebelum saya menjalani bisnis-bisnis ini kalau mau ngomong saya SMA itu ngerantau dari Lampung ke Jakarta kondisi yang dapat beasiswa di Smart 1 BDK Penabur Jakarta nah disitu karena anak rantau mau gak mau saya mesti cari pendapatan untuk untuk ibaratnya nonton di bioskop ataupun bahkan enak sesekali gitu jadi saya mulailah namanya kenalan sama namanya bukti level marketing saya total ada 18 MLM yang saya pernah jadi membernya baik itu jualan pembalut wanita baik itu jualan kosmetik wanita misalkan Oriflame terus juga pernah jualan multivitamin juga dari MW dari Kelly macam-macam lah total ada 18 MLM yang saya pernah ikutin dan puji Tuhan saya dapat public speaking skill dari situ juga dapat keberanian buat ngomong di depan banyak orang nah itu dan dapat juga cara bagaimana sih saya bisa ngebentuk komunitas dari situ semua saya dapetin terus sampai dengan saya jual bisnis ada tiga di advertising apa di iklan terus pernah juga cobain bisnis di makan adingan di Nutrijoy sama saya pernah bikin bisnis online kupon tooktape.com terus juga saya jadi founder Mal Media Group ini medianya dari blog saya semua blog film blog makanan blog setak bola pokoknya saya mau kalau bisa saya nggak keluar duit jadi saya bikin blog jadi saya tuker tuker tambah sama brand biasanya kayak gitu terus sampai sekarang juga pesan snack masih involved terus di Amma Clothing saya bikin konsep Amma Clothing Company ini adalah konsep kalau butuh kaos sablon satu hari jadi dengan metode direct to garment atau beli kaos follow plus border saya bisa layanin dengan satuan satu hari jadi satu kali 24 jam jadi dan bisa satuan jadi kalau teman-teman bisa sablon di luar minimum 24 bisnis saya bisa ngelayanin satu bisnis terus Mal Media Group terus juga Indostarter saya punya komunitas founder startup di 11 provinsi Bu Iva salah satunya member kami juga member awal-awal malah Bu Iva terima kasih Bu Iva terus juga saya CMO di financialco.com lanjut terima kasih lanjut nah financialco.com itu apa sih teman-teman financialco.com itu perusahaan perencanaan keuangan untuk pribadi keluarga maupun untuk bisnis dan freelancer karena top 5 kita user kita salah satunya di nomor urut ketiga adalah freelancer nah ataupun apa namanya itu teman-teman yang punya jasa ataupun jasa perorangan itu kita bisa bantu dalam melakukan perencanaan keuangan nah kita punya website website kita kurang lebih trafficnya udah di atas 3,5 juta pet 4,5 juta 4,5 juta pet dan unit visitor dan kita punya aplikasi yang kita tujuannya adalah untuk membantu teman-teman melakukan perencanaan keuangan lebih lanjut lagi secara pribadi bisa download di android dan di ios kita sudah melayani lebih dari 250 ribu pengguna kami nah untuk teman-teman yang mau belajar mengenai perencanaan keuangan dan investasi bisa follow social media kita baik di twitter instagram facebook ataupun dengerin podcast kita di spotify atau nonton konten kita di youtube oke oke lanjut nah ini teman-teman bisa download ios dan android bisa dilanjut lagi ya bisa dilanjut lagi silahkan ya tujuannya saya bakal sharing gimana sih caranya bisa supaya bisnis ataupun startup ataupun pekerjaan perorangan teman-teman semua bisa dapat menghasilkan lebih lagi berdasarkan pengalaman yang sudah saya lewati nanti kita lebih banyak diskusi aja sih teman-teman gitu daripada itu sehingga startupnya bukan hanya buat keren-kerenan ataupun hanya untuk update di link in oke lanjut lanjut startup pertama nama saya nama saya sebenarnya bukan startup sih soalnya tahun 2011 dulu belum dapat istilah namanya startup itu apa gitu kan saya bikin namanya apa aja iklan apa aja iklan ini sebenarnya untuk support event di kampus nah saya bikin apa aja iklan ini nah waktu itu dapat idenya dari mana sih dapat idenya pada saat saya ke Gramedia saya beli buku harga 30 ribu mengenai API di Twitter jadi di Twitter ini memungkinkan semua orang bisa masuk ke sistemnya dan teman-teman bisa bikin coding untuk accountnya teman-teman sendiri nah saya belajar sehingga setiap followers logiknya adalah setiap followers dapat mention ke Twitter saya dan saya akan retweet secara otomatis tergantung kota tweet dari Twitter nah itu 100% free jadi awal mulanya misalkan ada yang mention saya jual loh ini misalkan krim muka ataupun krim pelangsing tubuh terus ada yang komen eh boleh dong satu harganya berapa terus di komen lagi ternyata follower saya gak cuma satu doang jual pelangsing krim pelangsing ataupun krim muka nah yang penjualan sejenis kadang-kadang itu ngomongin yang saya punya juga saya punya juga jadi interaksi yang di Twitter itu makin lama makin naik makin lama makin naik dengan sistem mention dan auto retweet dan itu saya pelajarin auto didak karena background saya accounting nah pertemuan followers ini sangat besar pada saat saya selesai event dan mempraktekkan dan saya kasih akses media partner gratis untuk teman-teman kampus sehingga saya bisa banyak diundang di berbagai macam acara kampus minta maaf oke suaranya baru hilang sorry tadi kedengeran banget oke nah di apa aja iklan ini sendiri waktu itu saya bilang 100% free advertising ternyata baru beberapa followers kami menghendaki supaya tolong dong di retweetnya atau di tweetnya pada saat yang jam yang kami mau nah disitu saya dapat monetizationnya tuh ataupun saya bisa duitinnya disitu nanti next selanjutnya pak selanjutnya nah pada saat itu followers menginginkan tweet pada hari dan jam tertentu atau jam prime time nya twitter dulu jam 8 sampai jam 10 malam jadi dari situ saya mengenalkan namanya promoted tweet atau tweet yang saya promosikan pada jam dan hari tertentu karena di twitter ini basisnya kuota tweet dan kuota tweetnya dibatesin mau gak mau saya mesti nge-block jadwalnya misalkan dia meminta jam 8.15 saya block dulu saya gak ada retweet yang itu dulu saya masukin tweet yang sesuai promoted nah pada saat waktu itu saya gak tau mau pricingnya berapa pada saat yang bersamaan brand-brand besar yang dulunya support saya di acara kampus dulu cobain nge-tweet di twitter saya ternyata dikasih lah sejumlah uang dengan sejumlah tarif yang itu saya terapkan sesuai dengan perkembangan follower saya misalkan dulu 60.000 8 juta pada saat follower saya nyampe 120.000 saya biasanya charge-nya lebih lagi nah itu berjalan terus berjalan terus sampai sampai pada waktunya saya memutuskan untuk bekerja sebagai social media admin saya apply kemana-mana tujuan saya ditirma oleh perusahaan e-commerce nah perusahaan e-commerce ini perusahaan e-commerce ini dia bilang mohon maaf akhirnya yang ngomong mohon maaf belum bisa diterima karena background saya accounting gitu dia bilang followers dari kantor ibu berapa saya bilang oh segini wah followers saya lebih banyak nih akhirnya account twitter saya dilihatin ke bos saya dapet map biru map biru itu isinya saya kira adalah kontor kerja tapi rupanya itu cek saya kaget ditawarin pada saat itu juga dan mau gak kamu terima uang segini nanti account twitternya kami beli nah dari situlah saya mendapati konsep oh ternyata event dengan cuma bermodal buku satu nih belajar coding di API twitter simple banget waktu itu cuma copy paste sama bikin logic ternyata bisa mendatangkan exit yang luar biasa menurut saya returnnya sampai berapa puluh kali tuh berapa ratus kali oke boleh dilanjut pak nah itu apa aja iklan lanjut slide berikutnya oke slide berikutnya itu Nutrijoy eh okreb dulu sorry okreb okreb.com oke boleh di share pak oke oke kalau itu yaudah saya cerita aja nah yang kedua website kami eh website yang saya berdirikan itu yang kedua adalah okreb.com okreb.com itu apa sih teman-teman okreb.com itu kepanjangannya one website crazy affordable buying nah saya saya senang banget saya senang banget bikin bisnis yang kalau bisa bisa mendatangkan keuntungan buat saya dalam arti saya menggunakan platform ini untuk misalkan beli tiket atau beli deals kalau teman-teman tahu dulu listus teman-teman dulu tahu mungkin grup om atau sekarang kalau teman-teman tahu faith nah saya pernah buat modelnya sama seperti itu okreb.com nah okreb.com itu slide ini belum bisa ditunjukin okreb.com itu saya buat pada saat bersamaan banyak banget pemain-pemainnya disitu boleh sebelumnya pak yang okreb.com one website crazy affordable buying next wakti itu saya fokus karena saya juga mendirikan okreb.com ini pada saat bersamaan saya bekerja di kantor akutan publik Hans & Young jadi saat waktu itu saya punya strategi fokus untuk deketin satu brand bioskop supaya dapetin dealnya nah bagaimana saya bisa dapetin dealnya murni karena pada saat platform lain yang mirip sama saya mereka memotong 60% dari total harga jual buat platformnya saya memutar balik permainan pada saat saya hanya menawarkan potongan 20% untuk brand karena saya yakin kalau 60% ngapain brand taruh di platform itu dia bukannya dapet duit malah cuma kayak spending pemasarannya aja kalau menurut saya di saat kan kalau online kupon itu kan biasanya dapet diskon terus dipotong lagi user dapet sekian misalkan saya waktu itu dapet deal 40 ribu dari bioskop dipotong sama bioskopnya jadi 20 ribu atau 25 ribu nah dari 20% dari 25 ribu itu untuk kami cuma itulah yang bisa si brand bioskopnya itu bisa kasih kita kepercayaan buat distribusi dia punya tiket lanjut nah gimana sih setelah itu saya ngembangin basis user dan basis penjual kami yang ada di website atau di dalam platform kami saya menerapkan untuk teman-teman usaha mikro dan rumahan misalkan yang jual kuesus rumahan atau jual pernah pernik waktu itu atau jual even ada yang lokal tour guide ke Sawarna Sawarna di Bangtan Selatan waktu itu nah itu saya bikin fee-nya 0% dan hanya saya kenakan biaya transaksi yang merupakan dari payment gateway nah waktu itu dengan strategi ini saya fokus ke brand-brand besar saja tapi saya support usaha mikro dan rumahan saya dapat member kami penjual total dari penjual kami lebih dari 300 yang terdaftar dan 50 ribu pengguna sekaligus pembeli dari kupon-kupon kami dalam waktu kurang dari 6 bulan nah lucunya exit-nya ini adalah pada saat saya masih kerja di EY tadi saya mulai juga masih di EY pas exit-nya juga masih di EY itu saya ditelepon oleh salah satu lawyer yang mensomasi platform kami karena kalau teman-teman ingat lagi tadi brand pertama yang saya dapetin brand bioskop nah brand bioskopnya itu lawyernya itu adalah kompetitor kami yang bilang bioskop itu sudah menyalahi hak eksklusif yang didapatkan kompetitor kami dengan dia menyalurkan tiket ke platform update.com nah saya bilang saya ambil keputusan ya daripada kita disu kita mencari kekuatan lawyer waktu itu kami berhasil menegosiasi kan bukannya beruntung malah jadi untung karena brand kami dinilai sekian ratus juta dan di dengan syarat website kami di take down dan database kami diambil oleh mereka dan semuanya damai semuanya happy tapi ada satu sedikit penyesalan kenapa seandainya saya tahu valuation game startup jaman sekarang luar biasa bisa 20 kali lipat 30 kali lipat harga segitu menurut saya masih terlalu kecil gitu teman-teman lanjut oklet.com yang ketiga itu saya mulai bisnis namanya Nutrijoy Nutrijoy itu kritik buah dari Malang redefine kenapa story-nya sendiri story-nya itu pada saat saya lagi jalan-jalan ke Malang tepatnya Batu Malang waktu itu ke Batu Night Spectacular kalau teman-teman keluar dari Batu Night Spectacular itu pasti ada kritik buah yang pantongnya gede tapi isinya kecil kalau kita makan sering nyangkut di gigi bukannya ngenyangin bukannya sehatin malah merepotkan kita dan gak kenyang dan gak sehat juga kurang sehat ibaratnya karena masih ada minyak-minyak besoknya saya langsung mengunjungi salah satu produsen dari kritik buah tersebut dan saya minta special order special order saya minta lebih tebal manisnya dikurangin bila perlu gak pakai gula dan minyaknya jangan sampai ada pada saat saya mau nge-pack nah pulang dari Malang terus nego dan deal sama si produsen dia bilang per jenis harus beli satu kuintal saya sanggupin saya sanggupin terus pada saat pengiriman ke Jakarta saya dapetin sampai di Jakarta tempatnya di Buri itu 75% scrap ataupun barang dijek atau barang rusak lah ibaratnya karena kantongnya udah pada jebol gak bisa dipakai gitu nah yang kita bisa pakai 25% nah pricing saya waktu itu hanya menyasar harga 10-12 ribu saya puter otak dan ngomong sama temen saya bro ini kalau kita jual segini kita bakal rugi karena kita cuma dapat 25% dari stok yang seharusnya 100% akhirnya terpikir oleh saya untuk jualnya bukan jualan online aja tapi jualannya melalui premium merchant let's say fitness center let's say Camp Cik Kemang nah itu Camp Cik Kemang salah satu mitra utama kita untuk kita distribute this product nah once distribute this product kita yang tadi kepikirannya cuma 10-12 ribu kita jual 3 kali lipatnya dengan cara bungkusan kita yang tadi yang cuma tembus pandang doang kita bikin aluminium foil terus lipat kalau temen-temen tau-tau tau kainoi nah itu bahannya persis kayak gitu jadi tapi lebih tebal lebih firm jadi kelihatannya premium jadi kita pasarin semua dan exit lagi karena diakusisi oleh kompetitor kita satu rak kompetitor kita dari Thailand bilang dia tanya kok lu bisa jual harga segini lebih murah dari gua nah dia jualnya bukan kripik gua tapi kripik sayur juga kok bisa sih kamu jualan ini tolong dong kasih tau saya enak banget kamu kasih tau rahasia segala macem akhirnya nego nego lagi dapet deal yang bagus buat kita kita jual brandnya ke mereka kita kasih tau semua sampai kita temenin ke Batu Malang untuk kenalin ke produsennya sampai ke packagingnya pun kita kenalin awas dari situ kita exit lanjut lagi setelah Nutrijoy oke lanjut Nutrijoy aku sharing lagi nah sampai sekarang bisnis yang lain tapi belum exit saya masih ada bisnis lain lanjut oke nah ini 4 bisnis yang masih saya kerjakan Mal Media Group saya senang bikin review film sampai sekarang saya kalau nonton film di bioskop ini pandemi sih kalau biasanya saya dapat tiket film premier nonton pertama kali nah itu murni dari blog blog saya kerjain 2 tahun saya dapat calling dari distributor film Indonesia maupun asing saya diminta review saya dapat tiket event pernah satu kali tahun 2015 itu saya dapat 100 tiket ya misalnya sampai akhir tahun itu 31 Desember itu saya ingat banget saya masih ada tiket sisa 10 sampai bingung saya nonton sama pacar saya yang sekarang jadi istri saya itu sampai nonton Star Wars 2 kali pasti bingung dia mau ngabisinnya gimana jadi kita nonton ada 4 film 1 film kita ulang 2 kali nah itu media group ada blog tentang sepak bola jadi misalkan dulu ada Liverpool Uruguay datang ke Indonesia bayar Munchen datang ke Indonesia saya nggak perlu bayar karena mereka minta kita distribute kasih naikin di blog kita dengan tuker tiket terus pesan snack ini pesan online snack dari 34 provinsi terus sama clothing company baju kaos polo ataupun kaos sablon satu hari jadi tanpa minimum order satu pieces pun kita layanin idenya waktu itu pada saat lagi kalau teman-teman tahu DWP Jakarta Warehouse Project nah itu kadang-kadang tuh mereka minta kaos bolong setengah kaos bolong setengah itu kaos bolong setengah itu diminta satu hari jadi karena malamnya mereka mau ke DWP nah saya layanin tanpa harus memiliki mesin jadi kalau teman-teman lihat dulu itu saya pernah kerja di BRI dan di BTMU BRI saya manfaatin koneksi saya supaya saya bisa dapat bisa nyoprin bukan bisa nyoprin satuan satu hari jadi event 10 menit saya tungguin jadi itu bareng jadi gitu jadi saya bisa apa namanya bikin ama clothing company dari polo dari kaos sampai apa jersey sepeda kan sekarang senang orang main sepeda saya bisa buat nah terus Indostarter itu komunitas startup yang udah ada di sebelah-sebelah kemudian lanjut finansialku finansialku ini uniknya saya di-hire sebagai profesional bukan sebagai founder finansialku sendiri saya nemuin yang tadinya mereka cuma ada satu jenis pemasukan yaitu dari subscription jadi aplikasi kami itu berbayar 350 ribu setahun 350 ribu setahun pada saat saya join saya bikin lebih dari 10 produk dan jasa baru yang kita bisa pasarin lagi di luar dari aplikasi tersebut boleh di-share kita ada 3 lini bisnis yang pertama finansialku adversori finansialku adversori ini kita ajak teman-teman freelance certified financial planner buat join di kita dan kita kasih klien gitu jadi kita ini kayak gojeknya konsultan keuangan ibaratnya gojek ya konsultan keuangan jenis bisnis kita jenis produk kita kayak atau jasa kita konsultasi tatap muka konsultasi online financial check up book plan book plan ini seperti kayak kalau teman-teman fitness ada PT-nya nah kita certified financial planner kita bisa bantu teman-teman bagaimana ngejar tujuan keuangan teman-teman selama periode tertentu nah kita ada jasa itu terus kalau misalkan brand atau regulator butuh jasa pembicara kita juga ada terus juga konsultan konten jadi beberapa brand bank-bank besar di Indonesia kalau ngomongin tentang perencanaan keuangan biasanya mereka minta kontennya disupervise sama kami supaya masih bisa ngikutin standar dari perencanaan keuangan gitu lanjut financial financial media selanjutnya oke financial media kita bisa sekarang kita jualan placement brand activation adsense publishing saya buat fungsi bisnisnya sebagai percetakan dan kami jual sendiri produk yang buku yang kami cetak sendiri dan bisa laku lebih dari 80 ribu eksempler di 34 provinsi dan lebih dari 12 negara yang beli gitu jadi terus content creator EO kita juga ada EO ticket box juga ada online course on demand content kita buat juga nanti kerupanya seperti Netflix untuk belajar keuangan investasi sekaligus proteksi kita beberapa kali juga sering sharing tentang keuangan untuk teman-teman freelancer itu banyak banget tapi kita ada konten di Inspigo kalau teman-teman tahu podcast di Inspigo itu kita ngomongin keuangan untuk freelancer teman-teman bisa lihat kontennya nanti di Inspigo oke bisa dengerin lanjut lanjutnya itu ada financial software as a service kita punya aplikasi sampai sekarang kita udah melayani 250 ribu kita sistemnya subscription referral jadi kalau teman-teman mau jadi referral kita kita welcome kita kasih potensi income lebih up to 100 ribu jadi kalau ada teman-teman yang berminat juga bisa hubungin kami terus kita juga punya financial product distribution channel kita distribusin produk reksa dana dari bareksa maupun tanam duit terus juga ada pet content minggu depan kita mau launch teman-teman bisa nonton live event kita melalui aplikasi oke lanjut 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 nah ini solusi dari financial untuk teman-teman freelancer ataupun yang punya bisnis lanjut nah tadi aplikasi kita 350 ribu untuk teman-teman semua saya kasih kode promo buat orang konsul konsul 50 untuk dapatkan diskon lagi sebesar 50 ribu jadi teman-teman hanya bayar 300 ribu nah jadi yang yang tahu kode promonya cuma yang pada saat saya share hari ini 150 itu setahun jadi teman-teman bisa tanya jawab bisa nikmatin fitur-fitur premium seperti catat keuangan ngatur anggaran terus kalkulator kalau teman-teman mau beli rumah harus nyicil berapa terus juga laporan keuangan terus juga kalau teman-teman catat laporan keuangan di apa catat mutasi masuk keluar di aplikasi kami kita siapkan Excel dan KDF untuk ekspor plus financial head check up langsung lanjut lanjut lagi nah kalau teman-teman yang sudah punya usaha pusing atau males bikin pembukuan dan pajak walaupun ini penting banget untuk perkembangan bisnis teman-teman males gak ada waktu karena saya tahu banget opportunity cost seorang founder atau seorang business owner itu terlalu mahal kalau cuma untuk ngebuku nah kita juga punya jasa untuk laporan keuangan untuk buat laporan keuangan dan laporan pajak gitu udah include dengan konsultasi lanjut lagi kita punya juga kelas online belajar mengenai bagaimana sih beli properti sebelum umur 30 terus juga kita ada belajar paham terus juga kita ada tentang belajar tentang reksadana dan tentang bagaimana kalau teman-teman mau jadi perencana keuangan profesional kita ada kelasnya juga di slide selanjutnya oke kurang lebih itu saya bisa sharing teman-teman kalau teman-teman mau sharing saya juga sebenarnya gini teman-teman kalau teman-teman pernah baca namanya cashflow kuadran dari Robert Kiyosaki kalau lihat list-listnya Forbes gitu ya itu manusia 4 kuadran semua dia self employee juga dia juga karyawan dia juga investor jadi sebenarnya 1x24 jam ini sebenarnya bisa digunakan time wisely untuk mencapai tujuan keuangan kita dan harus di planning juga nah jadi semua orang sebenarnya berhak untuk dapat perencanaan keuangan tersebut kurang lebih itu yang aku bisa share kalau teman-teman mau bertanya bagaimana caranya melihat peluang ataupun mau discuss dari bisnis ataupun jasa yang teman-teman tawarkan siapa tahu aku bisa kasih insight tambahan thank you dikembalikan ke ibu moderator kembali ibu Iva silahkan terima kasih terima kasih Pak Mario Pak Mario kalau orang introvert tuh bisa jadi pengusaha atau bisa punya penghasilan tambahan gak sih aku introvert bu ngomong takut takut tak apa kalau semua dia takutin aku introvert bu oh iya faktanya aku introvert cuma pada saat di Jakarta jadi gini loh kalau ada ibuku mungkin dia bisa ngomong cuma apa namanya dulu itu dari kecil sampai SMP itu saya pulang ke rumah pasti masuk kamar ada tamu ada siapa mau dateng bodo amat ya saya asik baca buku main game main game sendiri pada saat saya ke Jakarta itu berubah semua dunia jadi saya mau gak mau keluar dari zona nyaman saya gak nyaman sih emang sebagai introvert gak nyaman kalau ketemu banyak orang ibaratnya energi kita kesedongan banyak tuh nah itu yang jadi bahasanya mau gak mau di Jakarta mindset saya saya harus betulin saya gak bakal bisa hidup saya gak bakal bisa bertahan hidup kalau saya malu-malu selama saya gak merugikan orang lain why not gitu bu saya belajar itu di multi-level marketing makanya mindset itu dibentuk gitu bu orang lebih bener bu jadi belajar apa tadi pak belajar yang public speaking itu juga di di MLM betul bayangin bayangin food court satu food court bayangin satu food court kita ditunjuk sama upline kita eh lu tolong ngomong ke ibu yang lagi duduk sendirian saya datengin bu ada yang pernah gambar saya ada yang pernah ludahin saya ada yang pernah ngomelin saya di tengah-tengah food court saya jualannya apa jualannya pembalut wanita jadi skrip saya kayak gini tau gak misalkan saya ngomong nih ke bu Iva tau gak bu Iva pembalut yang selama ini bu Iva pakai itu dibuat dari daur ulang dan bahannya kimia semua jadi ada resiko ada resiko kanker rahim atau kista yang kebentuk gara-gara bahan tersebut bayangin saya perlu ngomong kayak gitu ke setiap ibu-ibu di hot court jadi jadi mau gak mau mau gak mau saya dipaksa keluar zona nyaman serius itu baru yang jualan pembalut belum yang jualan lipstick belum yang jualan lip balm belum yang jualan eyeshadow mau gak mau mau gak mau ya pilihannya dua kita makan gengsi kita atau kita keluar dari zona nyaman dan kita lakuin gitu saya banyak-banyak yang ngertiin saya wah lu lu cewek semua dibilang apalah bencong lah apalah tapi faktanya waktu berjalan ternyata dia mau beli buat pacarnya tapi minta agak member saya paling paling seneng banget itu kalau bahasa inggrisnya sweetest revenge gitu bu kurang lebih itu bu bu Ifa ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan terus bapak semua kan dijual terus kenapa bisa nemu edit value-nya gitu loh tadi yang apa yang ingin yang Nutrijoy itu ingin merek apa gitu terus bisa masuk-masuk ke supermarket yang premium itu gimana gitu loh dapet ininya dapet dapet energi sama dapet keberanian dan apapun itu gimana tuh pak halo 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 suara Pak Mario masih ha pencet back kayaknya Mas Mario ha kepencet back kayaknya coba teman-teman ada yang nanya lagi di ini ya di chat eh pencet live meeting itu itu aja diat ulang aja Mbak Iva pencet live meeting tadi kali harusnya klik sendiri Mas Mario videonya nggak kelihatan ya masuknya Dumo ini ad ad ininya gimana ya oh pake email ya kasih linknya lagi aja udah kan tadi udah masuk udah mau masuk katanya oh iya nggak kelihatan kelihatan nggak Mas Noel ada yang masuk gue kalau ganti remote harus keluar dulu dong Mas Mario eh Mas Mario Mas Noel udah di wedding room kalau udah keluar sih biasanya langsung masuk lagi siap siap thank you oh oke tadi pertanyaannya hilang nih boleh ditanyakan lagi yang belum dijawab moderator bisa bacain siap-siap usaha Pak Maria itu kan selalu dapet kayak gitu loh yang saya ini tuh yang pas jual NutriJoy gitu dibikin yang lebih gede lah terus gitu masuk-masuk ke supermarket premium itu dapat encourage sama keberanian sama-sama di sana itu gimana caranya Oke kalau yang NutriJoy itu murni memang by accident jadi decision saya by accident tadinya enggak kepikiran kita jual ke premium karena stok awal itu udah set 75% kita cuma bisa jual 25% untuk ngembalin modal kita yang udah keluar di 100% mau nggak mau kita harus jual dengan tiga kali lipat dari modal kita yang tersisa itu stoknya nah oleh karena itu jalan tengahnya yang bisa mengurangi resiko kita nggak balik modal kita harus jualnya dipakai apa di kelas premium gitu kemarin itu saya pernah punya kepikiran fitness karena saya lagi fitness waktu itu makanya kepikiran satu dan yang kedua supermarket mana atau point of sales mana yang bisa saya jual dengan harga segini dan bisa masuk waktu itu pilihan saya Kem Cik Kemal gitu jadi pilihan saya waktu itu kan dulu kan Almarumbob Sadino kan sering masuk TV atau gimana gitu kan saya kepikiran kayaknya ini cocok gitu untuk masarin produk saya yang saya bisa tingkatnya tiga kali lipat dan Kem Cik itu nggak seketat Alfamart ataupun Indomaret untuk masukin produknya ke dalam situ kalau Indomaret atau Alfamart ataupun Giant itu airnya mesti tahan tiga bulan dulu air itu yutan atau stoknya mesti di tahan tiga bulan dulu kalau di Kem Cik nggak sistemnya lebih fleksibel makanya waktu itu saya bisa taruh dan kepikiran di Kem Cik gitu dan saya bikin sistem reseller juga sih dan saya bisa kasih reseller itu margin sampai 20% dari harga produk dan semuanya seneng banget karena saya emang jualnya premium kan gitu jadi emang kita harus nyoba semua hal sih ya kita kan never thought kepikiran kalau oh ternyata di Kem Cik itu lebih mudah dikirankan wah itu produk premium Tandanya tinggi sih Bu emang kayak misalkan PIRT atau BP POM itu pasti ditanyain sama mereka lebih bagus lagi kalau ada halal label halal nah label halal itu sendiri satu jenis mesti dapat satu label tuh temen-temen jadi misalkan saya punya kritik Apple kritik kritik salah kritik apa namanya bisa nah itu mesti dapat label satu-satu tuh dan ngurusnya lumayan tuh lumayan dari sisi tenaga lumayan dari sisi uang lumayan dari sisi waktu gitu ya 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 saya bacain dari Pak Gunadi ya Pak Gunadi ya Pak Mario saya mau tanya apa alasan utama Pak Mario melepas beberapa usaha atau brand yang sedang pada posisi bagus gitu ya sebenarnya ada penyesalan sih Pak cuma kalau Bapak tahu misalkan kayak apa aja iklan itu sebenarnya usia saya sangat muda Pak waktu itu saya baru lulus umur saya kurang lebih baru 21 jadi dihadepin among ratusan juta siapa yang gak mau Pak itu satu itu satu terus yang kedua yang okrep okrep itu kan sebenarnya saya yang disomasi Pak saya yang disomasi saya kepikiran aduh gue kalau sewa lawyer nih berapa nih abisnya tuh kan akhirnya mereka kasih offer yang menurut kita di luar ekspetasi kita dan dia nilai kita mungkin karena user kita lebih banyak dari mereka jadi mereka nilainya luar biasa saya lepas gitu daripada berlarut-larut gak ada yang bakal menang gitu kan karena ini kan murni bukan kesalahan saya murni kesalahan brand yang bioskop itu gak ngasih tahu saya juga tapi secara legal kami belum siap dari sisi tim legal gitu karena timnya cuma tiga Pak satu yang ngedesain website satu yang urusan partnership satu yang urusan jualan gitu jadi isinya cuma tiga otaknya cuma tiga mau gak mau kita lepas dan ongkos kita waktu itu kos kita pertama cuma untuk website tuh 22,5 juta saya ingat banget 22,5 juta kita rembok bertiga eh mau gak agak ya mau lah katanya yaudah kita lepas bahasanya kayak gitu sih Pak karena emang ada kondisi tapi dilihatnya kalau seandainya saya tahu nih bisa menerombong 2018-2019 kayak startup itu kan gila-gilaan valuasinya sedikit nyesel juga sih cuma kondisi waktu itu emang situasi dan kondisi memang buat keputusan ya nggak pernah saya nyeselin juga sih karena ada duitnya juga gitu ada lagi Bu mostly ini pertanyaan saya nih ayo dong yang lain boleh Bu silahkan saya lihat tempat Bapak Pak Mario kerja pertama itu di tempat-tempat yang bagus itu menurut Bapak jadi tempat belajar yang bagus juga buat best graduate sehingga kita bisa punya mindset wirausaha atau me leverage karir kita lebih tinggi apa menurut Bapak gimana oke kalau saya ibaratnya kalau saya udah memutuskan saya mau bekerja di kantor A pas saya kerja di kantor A saya gunain 100% fokus saya untuk itu ini kelihatan banget gini Bu pada saat DIY saya itu ngaudit kebanyakan bank ngaudit kebanyakan bank insurance dan pasar modal disitu saya memungkinkan untuk bertemu dengan petinggi-petinggi bank jadi kadang-kadang saya nanya juga di luar dari audit jadi secara bisnis gimana sih Pak ini gimana sih Pak kalau nggak bayar gimana sih Pak nah itu ngebentuk mindset bisnis saya tuh karena dapat bocorannya dapat bocorannya langsung dari bos-bosnya kan dan belum tentu saya dapetin kalau saya nggak jadi auditor nah itu saya gunain bener-bener dan saya gunain untuk ngembangin network saya yang sudah dilatih sebelumnya di MLM itu sendiri gitu terus yang kedua pada saat saya di multifinance terus di bank saya bikin jejarin sama debitur saya jadi saya perlakuin debitur itu bukan sebagai yang ngutang harus bayar gitu tapi saya deketin sebagai partner teman jadi sampai saya keluar di banking pun atau sampai keluar di multifinance pun sampai saya nikah pun undangan saya tuh 70% saya undang buat teman-teman debiter atau pengusaha-pengusaha yang sudah saya ibaratnya sudah saya kasih solusi untuk permasalahan hutangnya mereka dan puji Tuhan selama saya berkarir di industri perbankan dan di pembiayaan tidak ada yang pernah telap sekalipun sehari pun nggak pernah karena saya menganggap mereka itu sebagai partner bisnis lah ibaratnya nah pada saat di perbankan itu itu lebih jelas lagi orang dikasih tahu dapurnya ambil contoh ini kalau saya jadi gini jadi ada satu bos Madura itu bos dari Madura dia bilang dia usahanya sewa Foclip mana? lo kalau ada duit 200 juta mending beli Foclip atau beli dulu tuh Toyota Avanza ah mending gue Avanza bisa gue sewain, eh Foclip juga bisa gue sewain akhirnya saya tahu itu sewa hanya Foclip walaupun sama-sama 200 juta sama Avanza nilai sewain lebih tinggi sewa Foclip dan harga jual kembalinya pun lebih tinggi wah ini menarik saya dapet insight langsung dari bisnis ownernya begitu juga pada saat saya mau bisnis Sablon pada saat saya mau sebenarnya self-employee saya sebenarnya bukan bisnis sebenarnya karena nggak ada tim ya ada tim itu baru pas di Okret pas di Nutrijoy saya ada tim tapi untuk Malmedia Group Amaclot Amaclot tuh dulunya ada partner saya cuma sisa saya sendiri terus di financial aku baru ada tim sisanya self-employee gitu loh nah itu saya dapet insight ya dari pengusahaannya sendiri dapet apa namanya dapet privilege juga karena saya kenal dulunya saya bantu mereka dalam akses permodala kurang lebih itu sih saya nggak perlu beli mesin tapi saya bisa produksi oke dan beruntungan juga pasar ciracas buat cari bahan gitu sih oke iya networking juga sih ya lingkungan mas Wisa mau nanya oh dapet order dari DWP oke oke halo 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 denger iya kedengaran mas Wisa tuh mas Mario nya live ya kok live kenapa ya halo mas Mario iya 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 baru nyambung lagi gimana Pak Wisa iya mau tanya bentar lama juga apa-apa kan saya tadi baca CV Pak Mario juga juga baca apa namanya perjalanan bisnis Pak Mario gitu kan nah kalau tadi saya simpulkan sih Pak Mario kan memang orangnya dari CV nya juga pendidikannya bagus tinggi juga terus juga apa namanya Pak Mario juga ngaku sendiri kalau Pak Mario introvert gitu kan intinya kan di situ kan tipe-tipe yang memang bener-bener pekerja antoran employee atau whatever kan biasanya lebih cocok ke orang yang kalau di tipe tadi Pak Mario bilang cash flow kuadran itu kan di employee orang yang karyawan tapi justru yang apa yang kebanyakan yang yang Pak Mario perjalanan karir ke belakang lebih banyak sebagai pengusaha gitu yang yang saya tanyakan itu apa momentum apa yang bikin Pak Mario mungkin merasa matuk yaudah lah gue jadi pengusaha aja atau yaudah lah gue kayaknya kayaknya bukan orang kantoran nih kayaknya gue lebih energi pengusaha itu apa itu apa apa memang dulunya memang pernah cita-cita kayak gitu atau karena waktu punya introvert kan waktu kecilnya dulu introvert kan apa apa memang itu spontan aja ketika ngeliat mungkin di Jakarta banyak peluang jadi yaudah gue jadi pengusaha atau memang ya atau apa gitu atau kepepet atau apa gitu jadi mungkin itu lebih bisa jelasin karena kebanyakan ya kita di kondisi sekarang bagi pandemi kayak gini kan mungkin banyak orang memang secara CV pendidikan bagus secara apa apa akademik bagus tapi mungkin dia gak beruntung akhirnya kepepet dan banting setia dia di pengusaha itu mungkin Pak Mario bisa cerita siap jadi begini Pak pertama ya makasih juga Pak atas pertanyaannya pertama kali almarhum bokap saya bapak saya dulu pengusaha di pelayaran pengusaha di pelayaran saya sempat bantu-bantu juga untuk bantuin laporan keuangannya cuman bapak saya itu kan kapten kapal dulunya saya diminta untuk menggantikan beliau jadi direktur utama lah gantiin beliau untuk jalannya perusahaan pelayaran cuman saya bilang ke beliau kalau saya yang gantiin papa saya itu baca peta aja dia tahu ada karang terjam apa karang yang mongol di berapa derajat lintang utara lintang suasana bujur barat bujur timur aja dia bisa dia bisa telpon kaptennya hati-hati berapa derajat ada ini karang yang bisa bikin karam kapal dia tahu kalau saya yang gantiin beliau itu bisa-bisa kapalnya karam semua saya bilang nah terus SMA itu memang ada namanya titik balik titik balik di saat orang tua saya papa saya itu kena struk kena struk jadi mau gak mau puji Tuhan saya dapat berhasiswa tapi untuk kehidupan sehari-hari deg-degan tuh jadi transfer dari orang tua itu hanya orang tua dan Tuhan yang tahu jadi kalau dulu itu ibaratnya saya di Jakarta di Jakarta tapi kalau buat makanan misalkan nasi padang nasi padang saya cobain nasi padang bumbu bumbunya saya banyak macemin sama kermesan itu makanan saya sehari-hari kermesan terus saya minta esetawarnya kan gelasnya gede-gede terus saya minta terus tuh review-review supaya kenyang supaya saya bisa fokus nanti belajar malam hari atau sore hari nah disitu titik balik saya mau mencoba keluar dari zona nyaman saya ikut MLM gitu nah di MLM itu sendiri lagi-lagi dibentuk jadi kalau teman-teman anti sama MLM saya tuh lebih sebenarnya appreciate sistem mereka itu encourage orang individu per individu untuk bikin suatu bisnis unit dan bikin tim sendiri nah ini jarang dilihat sama teman-teman kalau saya fokus coba jualin produk atau barang yang ada di MLM itu dengan membentuk tim di bawah saya nah itu sebenarnya apalagi kalau namanya di MW namanya independent business owner saya terinspirasi dengan konsep itu saya bikin dan saya bisa gerakin saya bisa bikin gerak dan mulai terpacu pada saat saya udah menghasilkan sampai kerjaan saya kalau satu minggu teman-teman tahu gak kerjaan saya satu minggu saya update script selling saya dengan cara apa saya ke pasar tradisional saya ke Carrefour ke Carrefour itu kan biasanya kalau satu minggu itu banyak yang jajakin sampel produk nih ini tips nih life hack kalau teman-teman mau dapat sarapan gratis ngopi gratis datang aja ke transport datang aja ke Carrefour satu minggu ada yang mulai masak mie sampai jualan kopi jadi udah kayak sarapan di ini di mal tapi sarapannya di Carrefour tapi sambil itu saya pelajarin script sales mereka manggilnya gimana kalau kadang-kadang saya bilang saya mau nolak nih kalau saya tolak dia ngerepon baliknya gimana nah itu saya pelajarin semua tuh even dari umur saya masih di level SMA nah dari situ saya belajar saya belajar terus nanamin dalam mindset kalau saya gengsi saya bisa mati di Jakarta karena saya gak ada saudara disana gak ada saudara sama sekali disana gitu jadi mau gak mau ya saya mesti jalanin dengan belajar sama open network sampai sekarang di whatsapp saya total ada lebih dari 3.000 kontak dari jaman saya kenalan dulu dari jaman simpen kontak di SIM SIM terus bisa simpen di HP HP saya simpen lagi di Google di Android kan bisa di kontak Google sampai sekarang saya punya lebih dari 3.000 kontak terus kalau buka whatsapp itu sorry nih Bu Iva kalau balesnya lama itu biasanya saya liatin ada chat 205 tuh satu-satu saya liatin baru mau bales ada telepon masuk pas telepon masuk saya telepon lupa lagi kan mau ngebaleskan tuh kan satu-satu jadi ya saya kembangin network saya dari SMA itu sih Pak jadi sambil saya bekerja bekerja pun sebenarnya kalau Bapak Amartin saya bekerja sekaligus saya punya side business karena saya challenge jadi bahasanya lucunya gini lucu banget pada side audit saya dulu jualan kripik pisang kripik pisang lagi banyak tuh saya bawa kadang-kadang untuk tim audit saya sama untuk klien saya suruh saya bawain murni untuk bawain kalau teman-teman tahu dulu kripik pisang aneka tuh saya bawain ternyata pada suka akhirnya jadi satu satu cerita saya pernah bawa box gede gede banget saya bawa boxnya terus satu lift sama direktur utama klien ditanyain sama boxnya itu apaan Pak ini dokumen Pak dokumen gede banget lu bawa dokumen berapa banyak kata ya udah kan ntar objek gue aja suruh bawain gak usah-gakusah saya aja Pak saya bilang kayak gitu padahal itu pesenan pesenan ini koperasi koperasi karyawan tuh mau jualin saya punya kripik pisang juga waduh saya bilang ya dari situ saya paling senang apalagi pada saat saya di marketing saya belajar bagaimana caranya bisa jualan produk sesama tim marketing itu tingkatannya beda lagi tuh ibaratnya kalau saya mau closing saya mau persuasif mengargumentasi buat mereka beli produk saya saya mesti siapin kata-katanya apa nih ke mereka kata-katanya apa once I bisa closing wah ini ilmu yang paling mantap bisa jualan di sesama seller kurang lebih itu sih Pak jadi emang dari kejadian yang di 2005 itu sampai membawa saya karakter saya kesini kalau saya masih terus ada di Lampung mungkin Mario yang sekarang gak bakal kebentuk sih Pak itu aja sih Pak bravo keren banget kelihatan Bu dari muka saya ini kalau di content namanya depresiasi 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 orang merah umur saya udah di atas 30 tahun wah masih 20an beneran ya iya masih 29 lah belum bisa bahkan tuh uniknya ada salah satu sopir taksi saya inget banget umur 24 tahun saya lagi nganter pacar saya ya sekarang udah jadi istri saya turun dari bluebird saya anterin ke kosannya karena kan nonton nonton malam keluar jam 11 kan terus saya naik ke mobil taksinya sopir taksinya bilang apa Pak inget anak istri di rumah kurang ngajar Pak Pak saya ini KTP saya ini saya bilang ini umur saya masih 24 ya itulah bahasanya udah udah kebanyak diomelin orang kebanyakan ditabuk orang atau diludahin ya so far prinsip itu saya kalau saya gak merugikan orang lain ya ya namanya manusia kan harus bermanfaat bagi persamaan itu aja boleh Bu Iva silahkan Mas Din mau nanya langsung apa saya bacain Mas Din terusin katanya ya kenapa gak terusin apa batulon catan aja atau gimana halo halo ya mas ya silahkan Pak salam kenal Pak salam kenal Mas Mario itu yang tadi network marketing dan sebagainya itu kenapa dilanjutin apakah cuma batulon catan atau iya tadi gimana thank you kalau multi level marketing kalau kita sudah punya tim atau leader yang kita tunjuk bisa jalan autopilot sampai sekarang saya masih aktif di tiga brand multi level marketing itu masih lanjut sih sampai sekarang oh oke masih lanjut disuruh nambah network kita lagi kalau saya ada jualan baru lagi mereka yang makan pertama kali thank you siap makasih Pak pas di network marketing itu ada yang gagal apa kayak kita bikin komunitas gitu kan kadang-kadang ada gagal juga yang marketing itu apanya sih Pak sebenarnya oke dari 18 yang bertahan cuma tiga sih saya jalanin jadi sebenarnya gini jadi multi level marketing itu jangan pernah ikutan kalau dia cuma ngomongin yuk lu ajak ke orang aja jangan pernah ikutan yang model kayak gitu kalau dia ngomong saya punya produk ini minta tolong dijualin nah itu boleh boleh dipertimbangkan kenapa karena mindsetnya adalah produk terlebih dahulu dari produk itu sendiri saya ambil contoh kayak MW ataupun Oriflame itu bisa dapat ibaratnya kayak kita ini reseller sih sebenarnya gitu kan kita bisa dapat dari harga katalog itu 30 ribu eh 30 ribu 30 persen 30 persen jadi cara kita jualan itu disupport kalau kita closing bisa dapat margin 30 persen dari situ itu yang bikin saya menarik gitu loh gimana caranya orang muka saya berewokan bisa jualan lip balm ke ibu-ibu ataupun ke anak mahasiswa itu challengingnya di situ challengingnya di situ apalagi kalau MW itu rata-rata multi-vitaminnya untuk bapak-bapak nah bapak-bapak kalau saya yakin banget teman-teman disini yang umurnya udah 30 tahun pasti tahu MW lah mulai dari roll-onnya atau ibu-ibu yang ada sabun transparan warna orange itu pasti secara produk teman-teman pasti pernah lihat dan pernah pakai nah itu gimana kita jadi marketnya beda nih saya sengaja menekunin network marketing yang satu ambil segmen umurnya ke atas satu segmen umurnya ke bawah supaya saya bisa berkembang dari dari waktu ke waktu gitu oke ada lagi silahkan airbales gak ikut soalnya saya pakai airbales gak kurus iya saya gak ikut airbales soalnya saya cobain produk ini gak kurus iya kan padahal misalnya katanya kita harus coba dulu produknya nah kalau kosmetik itu gimana mau nyoba dan iniin kalau airbales ini juga kan coba juga kan terus bener kalau join MLM itu bener-bener gak usah pakai modal apa bohong pakai lah membership pertama kan kita harus beli produk dulu buat kita cobain betul saya ajak member itu saya gak pernah ngomong yuk ini member banyak keuntungan saya gak pernah mau lo beli dulu produknya kalau lo suka lo puas lo mau dapat harga lebih murah join udah gitu aja that's it gak usah terlalu banyak script-script ngejual mimpi dulu kan kalau ikut ini bisa jalan-jalan kemana 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 kalau kenyataannya dia gak closing banyak yang jalan-jalan bosnya pasti demotivasi atau lainnya jalan-jalan mulut gue kok gak jalan-jalan gitu kan saya selalu ngindarin itu sebenarnya ini terjadi juga di industri keuangan kalau saya ngomong namanya asuransi pasti dari teman-teman pasti ada yang traumatik ataupun karena itu sebenarnya bukan produknya yang salah tapi oknumnya jualannya yang salah bilang investasi sekaligus proteksi padahal produknya aja sebenarnya proteksi tapi ada dana kadangan terus misalkan bayar premi 5 tahun nanti gak usah bayar lagi nah itu kan sebenarnya misaling yang terjadi di masyarakat dan bikin industri-nya jadi lebih buruk gitu loh yang salah itu sebenarnya oknum-oknumnya gitu pun MLM MLM bikin kapu kan karena kita sebagai member gak pernah mencapai ngapain diomongin ngapain saya gitu jadi saya pendekatannya gitu kayak misalkan dulu banget Oriflame gue aja gak tau lip balm sama lipstick rupanya beda ya gue itu baru tau pada saat udah di di counter mau bayar tau-tau oh beda ya saya bilang kayak gitu belum eyeshadow-nya air apalagi itu banyak-banyak itu jadi bisa di temen-temen bisa gak sih nyimpulin kalau saya tuh nyimpulinnya misalnya nih kita produknya jasa kan terus kita bilang disuruh disuruh apa ngasih gratisan dulu ngasih gratisannya dulu seperti sebatas apa dan seperti apa ya maybe bisa dapet ide dari Pak Mario itu yang tadi ini nyoba dulu tapi ininya cuma beta ya atau apa kalau suka baru lo bayar segini kalau enggak gak usah bayar kalau jualan jasa itu kata kunci pertama mendengar dulu oh gitu mendengar jadi kita konsepnya 20-80 kita ngomong porsinya misalkan kalau kita ketemu orang ngomong 30 menit kita cuma boleh ngomong 6 menit fokus di awalnya gini fokus di awalnya dengerin masalah yang dihadapin oleh calon atau prospect yang mau beli jasa kita jadi misalkan oke bro gimana lu ada problem apa siapa tau gue bisa kasih solusinya udah ngomong nih A sampai Z baru kita kasih 20 sisanya itu kita kasih tau kalau solusi gue sih bisa nih nih lu ngomong A sampai Z tapi gue bisa kasih solusi lu yang A, B, D fokus disitu aja karena sebenarnya client itu sebenarnya cuma murni pengen didengerin dulu itu sifat dasarnya manusia apalagi sifat dasarnya cewek pengen didengerin dulu masalahnya dia apa ini apa ini apa ini apa sambil kita dengerin kita siapin penawaran kita atau solusi kita yang kita bisa coba bantu masalahnya dia kalau kita gak bisa bantu ngomong gak bisa gitu loh walaupun produk kita atau jasa kita bisa delivery tapi kalau misalkan in certain level kita gak bisa kerja ngomong gak bisa jangan pernah kita over promise dan over selling saya tuh paling seneng kayak gini misalkan digital activation itu kan jasa jasa saya ngumpulin peserta jasa ngumpulin peserta ataupun EO saya punya jasa untuk brand untuk ngumpulin peserta saya gak pernah janji minimum yang datang seratus orang saya gak pernah janji saya bilang aja banyak nanti ikut ternyata pas masuk ekspertasi dia mungkin cuma 50 saya deliver 100 saya deliver 200 once kita deliver beyond their expectation itu bakal jadi repeat customer repeat customer repeat customer repeat customer sampai sekarang itu sih karena mereka tuh murni untuk diidentifikasi sebenarnya masalah gue ini bisa di-stop sama solusi kalian jadi jangan pernah ketemu sama orang halo perkenalkan saya Mario dari Finansialku kita punya jasa ini A, B, C, D, E, F, G kecuali saya lagi sharing gini ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J padahal audiens kita emak-emak pada emak-emak ataupun orang tua ataupun mahasiswa atau milenial belum tentu kebutuhan atau masalah yang mereka hadapi sama itu jadi saya lebih sering denger kalau misalkan one-on-one closing saya dengerin apa dulu kebutuhan mereka apa dulu masalah dari mereka jadi jangan kita banyakkan ngomong gitu karena seni mendengar itu susah jadi misalkan ibaratnya enak kan kalau penjualan penjual itu kan lebih senang ngomong kan padahal enggak kita mesti dengerin dulu klien kita masuk oke ini bisa gue deliver ini bisa gue deliver nanti sisa yang 20-nya itu kita ngomong apa yang kita bisa kasih solusi gitu kurang lebih itu sih dan once gak deal jangan ditinggalin once gak deal jangan ditinggalin tetap aja kita keep in contact keep in contact karena closingnya belum tentu bulan itu belum tentu masalahnya itu sangat-sangat urgent butuh solusi dari kita bisa bulan depan bisa tahun depan apalagi kalau kita dealing sama korporasi apalagi kita dealing sama kementerian finansialku ada closing sama beberapa kementerian kita butuh waktu satu tahun setengah tapi kita selalu keep in touch keep in touch keep in touch udah ganti presiden kita ngomong pak posisi dimana pak atau dimana tetap ngobrol gitu aja jadi mereka pun dihargai sebagai lu ngereketin gue bukan cuma sebagai bisnis tapi sebagai temen nah itu penekatan yang selalu saya bawa terus sampai sekarang di finansialku ataupun di bisnis yang lain kurang lebih itu sih gawin gawin ketemu orangnya itu calon itu ya itu ya tadi karena apa namanya karena di tempat yang dapoknya bagus-bagus gitu ya bisa sampai DWP gitu segala terus order semua satu ya kurang lebih itu lah bu karena gini bu sukses itu beruntung bertemu dengan persiapan kalau rumusnya itu sukses sama dengan luck meet preparation jadi kalau kita dapat momen ataupun dapat momen kita bisa jual tapi kalau kita gak ada preparation bakal lewat peluangnya jadi dari kita juga harus disiapkan juga momennya ada kita bisa serve dan adaptasi apalagi masa pandemi ini boleh share teman-teman bisnisnya involve dimana atau jasanya involve dimana siapa tahu kita bisa kolaborasi siapa yang mau curhat saya punya bisnis ini gimana cara punya jasa ini gimana cara ngomongnya gitu udah kayak bisnis coach gue mungkung loh nanti besok-besok masuk ke apa menti mentor bayar gimana udah mulai padat nih sekarang padahal gue sebelumnya belum mau turun loh cuma karena lihat beberapa temen UMKM butuh bantuan ya mau gak mau saya turun terus tadi di yang sebelah kan cerita eh tadi apa yang sebelumnya ya yang finansial aku tuh jadi brandingnya kayak macem-macem gitu ya Pak ada yang nangkut bahwa ini jasa apa jasa apa kalau lihat kita kan kalau anak-anak programmer nih suka ngeliatnya ah website-nya gitu doang ah apps-nya gitu doang padahal kan mereka gak tahu bagaimana si operation sama marketing sebegitu struggle-nya buat membuat ini ini apps platform itu hidup gitu tapi memang kalau dilihat dari itu kan gak dari finansial ini apaan ini ada ini ada ini ada terus dia dapet duit dari mana gitu jadi kalau lagi kenapa memang sengaja begitu atau gak sengaja kecemplung jadi buka ini buka ini buka ini jadi kalau misalnya dimin ke remote hub gitu Pak jadi temennya ini kita kita seperti komunitas yang punya bareng-bareng gitu jadi kalau divisi-divisi yang lain misalnya ada jasa akademi atau kelas yang bootcamp segala macam semua dipegang sama dikelola sama brand atau yang lain yang memang mau kelola saya ininya gitu mengkori temen-temennya begitu tapi saya boleh seru yang ini saya merasa sulit gitu buat dikandung sama temen-temen karena temen-temen mikirnya kalau masuk ke sini tuh saya udah ada list kan jangan banyak gitu terus kita tinggal apa-apa kayak di apuk atau di freelancer gitu Pak gimana tuh untuk ke temen-temennya atau gimana Bu pertanyaannya gimana ke member ke member biar tujuannya untuk sorry putus-putus lagi mereka untuk lebih scale up self-employenya sebenarnya kan secara gak sadar jadi freelancer atau jadi remote worker itu self-employee yang memang harus jualan sendiri promosi sendiri operation sendiri gitu gak kayak karyawan yang tinggal mana PR gue mana kerjaan gue sendiri gue kerjain udah deliver dapet gaji kan gak gitu nah aduh gimana saya jadi cuma gak gak sadar bahwa kalau self-employee itu memang harus berubah mindset-nya atau ininya jadi disediain nih sama remote hub nih lo mau bikin apa lo bisa apa ngajar sedang ngajar bikin dong kelas disini itu biar orang tau kita siapa punya bisnis apa lagi apa tapi pada ilmu saya belum nyampe aduh saya gak bisa ngomong gitu-gitu itu gimana inferior dia gak mau terlalu show up emang sifat dasar manusia itu seperti itu cuma memang yang kalau kita gak speak up orang lain gak bisa ngelihat potensi atau jasa yang kita bisa deliver sebenarnya itu sih jadi lebih ke mengkomunikasikan sih bu mengkomunikasikan sekarang memang kalau teman-teman lihat trendnya ini pada saat pandemi ini sebenarnya gak buka mata semua orang pernah gak sih kita kebalang nih kayak saya ngomong sama Bu Iva nih berjam-jam saya kayak ngomong sama HP gitu tapi gak pernah kebayang apalagi kerja dari rumah segala macem ini sebenarnya membentuk kedepannya membentuk trend permintaan remote worker kalau saya lihat gitu loh kalau menurut saya nah itu ya nanti kayak Rawes ini maksudnya gunain manfaatin kalau memang teman-teman punya bisnis kalau teman-teman punya produk bagus ya harus dikomunikasikan gimana kamu mau tahu gitu loh saya tuh sempat kadang-kadang ngomong misalkan kamu tuh jangan kayak pedagang kuetiau yang selalu komplain misalkan kuetiau saya ini paling enak seluruh dunia tapi dia cuma ngomong ke sesama orang terdekat aja ini kuetiau gue paling enak ini kuetiau gue paling enak jadi ya secara scale juga gak bakal gede gitu loh kayak saya nih memberikan waktu untuk teman-teman komunitas disini tujuan saya satu naikin personal branding dua sedikit-sedikit saya kasih tahu produk dan jasa dari finansialku siapa tahu teman-teman ada yang tertarik sama produk dan jasa kita jadi bukannya kita mau nyomongin diri atau apa cuma mindsetnya lebih ke arah berbagi sih berbagi sudut pandang karena yang bikin kita kaya itu sebagai manusia itu sudut pandang kita bisa beda-beda tapi bukan buat ribut gitu tapi bisa buat memperkaya satu sama yang lain gitu loh kayak Bu Iva misalkan kan ngomong ada rawes segala macem oke Bu saya ikutan gini nah sama Mario mungkin baru dikenal sama teman-teman kan sekarang kalau saya gak ngomong disini mungkin teman-teman gak tahu saya benar gak nah itu mindset yang selalu saya paling senang ketemu orang baru ketemu sama orang baru karena pas kita ketemu orang lain itu ngebuka opportunity baru kalau mungkin di muslim itu silaturami gitu ya sifat dasar silaturami itu kan tujuannya itu sebenarnya biar rejeki kita bisa tambah terus kita juga bisa berapa namanya berhubungan baik dengan manusia apalagi di saat pandemi ini menurut saya kolaborasi itu jadi suatu kewajiban gitu loh bila perlu remote hope bikin campaign bareng-bareng sesama membernya dan masih gitu loh itu kemarin kalau aku bisa share Bu Iva tau gak yang edukasi edukasi 4.0 oh iya iya nah dia kemarin minta tolong saya selama pandemi bro lu bisa bantuin gak nih selama pandemi ini bisa member gue bisa tambah saya telpon mereka 2 jam dan dilakuin 1,5 bulan member mereka naik yang tadinya cuma 314 jadi 12 ribu 1,5 bulan kalau mereka gak pernah kasih tau kesulitannya apa ya saya juga gak pernah kasih solusi gitu loh saya gak pernah maksudnya kan temen ini temen Bu Iva sama saya temen saya sama Regis sama Anton temen saya murni gitu loh lu sebenarnya bisa diginiin loh lu sebenarnya bisa diginiin loh lu sebenarnya bisa diginiin loh tanpa saya membawa saya pengen gurui kamu saya pengen ngasih tau kamu enggak kayak gitu itu kan buat bisnis mereka saya gak ada tahan di mereka ngapain saya ngabisin 2 jam buat ngasih tau mereka nah once saya kasih tau 12 ribu tanpa saya mengharapkan apa-apa Bu platform mereka diawasin sama BRI BRI mengajak kerjasama Hansen sama Regis ngasih tau saya bro lu tansuinin gue lagi nih BRI minta tolong keliling 34 provinsi buat online even lu yang jadi pengajarnya ya nah ya return padahal saya gak pernah expect gitu loh once gue bantu lu lu bantu gue gitu loh ini sebenarnya murni untuk ngolong sesama bikin campaign sesama once kita bantu ternyata kalau bahasanya tuh kata Prof Yohana Surya tuh mestakung semesta mendukung jadi untuk temen-temen mindset kolaborasi mindset berbagi tuh harus kita kalahkan lagi karena emang nilai dasarnya di Indonesia sendiri kan gotong royong gitu loh dan program ini bagus banget nih kita sama-sama dalam satu tempat sama-sama kita bisa share sulitan apa cepat tahu ini ada 14 orang kalau 1 orang sulit dibantu 13 orang mungkin bisa jadi 13 solusi kan buat temen-temen kita yang lain dan medianya kita gak perlu ngabisin duit buat beli kopi atau beli rokok langsung dari sini aja udah ada yang ngajak meeting di masa pandemi seperti ini apakah kita fokus satu skill atau menambah skill lain satu skill kalau sudah master baru tambah yang lain satu skill kan sebenarnya kita banyak banyak banget waktu luang sekarang kan jadi manfaatin banyak waktu luangnya sampai nanti temen-temen masa pandemi ini nanti selesai pandemi pemain besar sama pemain kecil gak jadi relevan lagi karena udah kayak ngisi di bensin mobil tuh mulai dari nol ya kayak gitu saya percaya banget maskapai yang gede pada turun semua kalau ada yang berani bikin maskapai silahkan tapi dengan penekatan new normal penekatan pandemi penekatan keuangan yang pas bisa-bisa dia nanti pas mulai normal lagi dia bisa leading gak relate lagi gak relate lagi tarap pun kayak gitu tarap tuh hitungannya sehari bisa gagal sehari bisa sukses curhat dong curhat boleh dong siap 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 jadi ini pengen ininya saya kan di di partnernya google nih ya jualannya sebenarnya servicesnya ya sama sama billing sebenarnya billing itu kan tapi sekarang ini billingnya kayak GCP itu sebenarnya si google itu udah bisa ngasih faktur pajak invoice segala macam karena mereka udah punya entitas Indonesia ya nah sekarang paling ada nambahnya itu support sama kalau ada manage service menurut mas mario gimana nih ada eating ya karena kan kalau kecil-kecil emang banyak sih logo-logo bagus cuma kan kalau namanya google itu cloud itu kan langganannya keci-keci harus untuk dapetin big names itu kira-kira lewat mana nih idenya ada gak oke oke kalau saya malah kepikiran bapak sekarang mulai semenan sama startup-startup yang baru muncul pak kayak education technology itu kan gunain banyak-banyak servernya tuh cloudnya pake cloud-based semua tuh kayak edukasi 4 poin yang saya ceritain tadinya dia siapin server cuma buat 324 member 1 bulan jadi 12 ribu kebutuhan datanya jadi meningkat banget nah itu kalau menurut saya kalau ada startup bapak bisa ikutan dan kenalin dan kasih tau ya saya bapak dan banyak banget startup yang muncul sekarang saya punya temen lagi namanya soal online soal online tuh bisa dapat 300 ribu members during this pandemic crazy crazy banget dan dia nyasarnya kayak ruang guru tapi nyasarnya ke gurunya bukan ke muridnya jadi kalau dia soal itu sebenarnya yang produs siapa guru nah itu dia jalan tengahnya kayak gitu gurunya produs mau gak mau muridnya harus download soalnya dari platform itu kan gila gue bilang ini karena berpikirnya orang sering kreatif nih pada pandemi nah bapak tinggal lihat jadi daripada bapak berpikiran saya mau asusisi brand gede lebih baik bapak ibaratnya gini pak skorting gitu pemandu bakat gitu ya kayak sepak bola itu pemandu bakat nemuin mesi-mesi selanjutnya atau nemuin gojek-gojek selanjutnya lalu once bapak udah ikut mereka dari kecil pak pas udah gede pasti nempel terus sama bapak bapak bantu mereka dari entry levelnya dari kecilnya mereka itu untuk saya apalagi kalau misalkan posisi saya pada saat memuai usaha ada yang bantu saya saya selalu ingat mau nanti lebih mahal aws kan udah mulai masuk aws udah masuk udah mulai 2 tahunan kali ya udah mulai masuk cuma kalian bantuin saya pertama kali google ya pasti saya setia sama google walaupun mau dinaikin walaupun apa yang penting dia udah tolong saya pertama kali saya tetap ingat terus itu konsepnya pak kalau dari saya begitu pak mungkin banyak banget kan di luar sana yang banyak tarap baru banyak yang pivot banyak yang bangkrut banyak yang apa nah bapak bisa cari peluang dari pak mikirin yang brand-brand gede gitu sih pak nice thank you thank you insightnya sama-sama pak tarap baru pak pantau di google play aja pak siap ayo ada lagi ada lagi ada lagi ada lagi kita ada dapet ke mario muter ini dulu aja deh spin wheel ngomong finansialku udah di ini mas di google juga kan udah di google play ada di google juga kalau gak salah di google ya kalau gak salah cuman kemarin itu si kominfo kan kita harus didaftarin kominfo tuh kemarin itu ini lucu nih dia sebut merek sebenarnya kan gak boleh kementerian sebut merek dia saranin kita merek tertentu itu lucu banget kalau ada referral atau apa saya gak ngerti harus lokal lokal server lokal server dia akan tau kalau bisa pakai yang ini ya iya saya google udah lokal kan udah Jakarta kemarin launching iya cuman dia gak sebut google kemarin saya bingung juga yang penting lokal kan saya bilang kayak gitu males lagi saya pindah yang segala maaf kantor kita di bandung kantor pusat kita di bandung kita setara pasli bandung kantor capan kita ada di hayamuruk di bandungnya di sumber sari oh sumber sari siap silahkan ada lagi halo halo siap sorry mas mario mas mario tuh disitu bukan founder tapi ya gak gak punya share berarti disitu ya kalau punya share pasti tau gak ya saya di hire nya profesional tapi karena saya bisa meningkatin sales hampir 5 ribu persen saya dapet percentage di tahun kedua dapet share tapi kalau misalkan kayak opportunity di startup sendiri kenapa mas mario lebih apa ya lebih mau join ke startup lain yang bisa dibilang di awal kan bukan founder gitu gak termasuk di fundamental mereka gitu kan oke karena visi dari CEO saya pak jadi saya tuh ada kegelisahan ibaratnya stand up comedy itu kan selalu ngomongin kelucuan dari kegelisahannya dia saya dulu profesional di perbankan dan di pembiayaan saya gak pernah bisa bilang dengan medium sebesar finansial saya gak pernah bisa bilang kayak tadi yang soal asuransi kalau saya ngomongin itu nanti saya ditegur kantor saya sendiri gitu BRI kan BRI ada ada insurance juga kan terus isu-isu yang sebenarnya kejadian sekarang kayak misalkan yang plat merah gitu kan ataupun yang kan karena kan gosipnya aja mau ditutup sebentar lagi nah terus itu isu-isu kayak gitu kegelisahan-kegelisahan gitu apalagi investasi bodong di Indonesia tuh udah makan korban nominalnya 110 triliun 7 tahun terakhir visinya Melvin Mumpuni disitu saya bisa gue bisa bantu kegelisahan gue ini dalam bentuk solusi untuk masyarakat banyak itu sih Pak Randy selama perjalanan di finansialku banyak banget godaan pindah ke startup lain yang sudah dekakon baik dari dalam negeri maupun luar negeri cuma prinsip saya itu sebenarnya untuk penampatan enak makan enak tidur aja udah itu aja enak makan enak tidur saya bisa aktualisasi diri saya bisa jawab kegelisahan saya sebenarnya itu sih karena kan ya gimana ya manusia kan gak pernah puan kalau saya pindah ke dekakon ataupun ke fintech lain bisa ikut sama kan gak enak juga cuma dari sisi manis jadi emang bahasanya pilihan sih jadi manusia buat memanusikan manusia ya betul betul jadi gak tau ya mungkin fortal life crisis dulu kan umur 25 24 gitu mempertanyakan gue ngapain ada di dunia ya mungkin yang umur 20an atau udah lewat pasti pernah satu titik kan kayak gitu nanya diri sendiri gitu loh kan pilihan semua itu it's all about option gitu loh betul betul mas di di finansialku kan otomatis CMO biasanya ngobrol lebih ke digital campaign nya gitu kan tapi yang 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 saya dengar gitu dari ceritanya mas Marione tadi itu lebih ke apa ya heart touching gitu loh jadi kayak di hati-kehati gitu kan nah kalau dari sisi campaign digitalnya di mas Marione itu gimana sih kalau dari sisi digital ya kita ibaratnya kita tuh pengen apa ya selama ini tuh media keuangan di luar sana tuh bahasanya kaku gitu loh bahasanya ibaratnya bahasa planet gitu loh bahasa keuangan kan belum tentu semua dari kita kan lulusan dari keuangan juga jadi emang ya campaign-campaign saya nih baru-baru ini saya launching nih bulan lalu the power of emak-emak tuh saya kasih program itu the power of emak-emak karena saya tahu pada masa pandemi ini fitur apa fitur sosok kuncinya di dalam keluarga tuh emak-emak gitu loh kan bapaknya kan lemah misalkan di PHK ataupun bisnisnya gak laku sosok kuncinya siapa emak-emak emak-emak ini yang kita bantu dan gak melulus soal ngomong keuangan even kayak misalkan persiapan mau dia sekolah saya datangin narasumber siapa kak seto saya datangin supaya gak jawab ini permasalahan yang emak-emak adepin nih gitu loh jadi itu yang sebenarnya campaign-campaign yang saya ya itu tadi saya tuh kebiasaan tuh listening 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 apa maunya market ya kita serve gitu loh kita serve kita serve emang capek sih cuma ya marketnya Indonesia tuh literasi kuangannya rendah 35% kalau gak digituin gak bakal naik-naik OJK pun ngakuin kok ngakuin berat nih katanya naikkin literasi walaupun produknya udah banyak macem saham tertukir lending crowdfunding patungan Indomaret crowdfunding gitu-gitu kan banyak aset kripto sebagus-bagusnya produk cuma kalau literasi kuangannya rendah gak bakal bisa berkembang industri-nya bener-bener mas harus jalan di bumi bukan di awan ya iya ibaratnya ya itu bahasanya ya mungkin dia lulusan luar negeri banyak pengalaman gak mau denger banyak orang itu yang tifat dasar yang aku minta semakin ku selalu ingetin kalau misalkan kita kalau misalkan kita udah mulai sedikit keluar track tolong ingetin kalau keluar track tolong ingetin gitu sih itu yang bisa jaga kultur kita sebagai perusahaan juga kultur kita sebagai manusia jadi gak pakai jadi gak pakai nakutin untuk banyak yang gitu sekarang harus punya asuransi nanti kalau enggak pensiunnya miskin asuransi itu fungsinya adalah manajemen resiko kalau saya analogiin kalau teman-teman tinggalnya di komplek kan ada namanya teman-teman bayar iuran buat keamanan buat bayar sisapan bener kan misalkan 6 bulan gak ada kemalingan bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 6 bulan 6 gak ada kemalingan masa di bulan ketujuhnya teman-teman bilang eh Pak Satan terima kasih udah jaga saya minta kembali dong gaji bulan 1 bulan 6 gak kayak gitu juga kan caranya cuma waktu terjadi kemalingan mereka ada disitu bahasanya itu konsepnya itu saya selalu analogiin tuh lucu-lucu sih cuma ya supaya itu supaya dapat konsepnya jadi ya jangan diutak atik asuransi itu manajemen resiko bukan investasi bisa arguing sama saya any agent insurance agent bisa arguing dengan saya bahwa asuransi itu bukan produk investasi siap ayo apa lagi apa lagi ya tentang duit apa ya investasi emas 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 itu sebenarnya cocoknya untuk dana darurat wah panjang nih gue ceritakan dana darurat itu dana yang teman-teman harus punya pada saat krisis beda sama di rekening bank itu beda informennya umumnya tiga yang pertama deposito kalau teman-teman punya deposito digital lebih bagus karena gak kena biaya admin terus bisa kasih return harian aku kasih tau aja brandnya misalkan jenius jenius itu kalau teman-teman masukin flexi saver 10 juta 1 hari besok yang mengambil 1 juta nanti dihitungnya bunga harian ini menarik kalau teman-teman punya datang taruh situ returnnya harian yang kedua logam mulia emas oh iya deposito minusnya kalau teman-teman punya deposito di atas 7,5 juta itu kena PPA final bunganya 20% nah kalau logam mulia dulu saya pertama kali jujur aja saya belinya logam mulia pada saat pertama kali kerja saya belinya logam mulia kurangnya kalau zaman dulu gak ada digital jadi saya beli dalam jumlah banyak 1 gram itu berapa 500 ribu atau 400 ribu zaman dulu sekarang malah udah 1 juta nah teman-teman bisa gunain namanya emas digital kayak pegadaian emas ataupun indogol teman-teman bisa naruh mulai dari 0,1 gram 0,01 gram sampai 1 gram nanti bisa teman-teman cetak cuma kekurangannya kalau emas itu ada selisih spread antara beli sama jual positifnya emas itu selalu di atas nilai inflasi teman-teman jadi mungkin teman-teman kita yang muslim juga tahu ya dulu kan misalnya satu kambing ditukar baktabinar emas nilainya masih sama sampai sekarang jadi konsisten tidak terpengaruhi inflasi yang ketiga reksadana pasar uang reksadana pasar uang ini reksadana produk investasi yang gabungan portfolio-nya adalah obligasi sama deposito jadi kalau teman-teman mau dapat deposito dengan return deposito yang prioritas nah ini bisa pakai RDPU karena kita kayak ibaratnya kita ngumpulin dananya bareng-bareng kita bisa dapat return yang kurang lebih di atas daripada deposito kalau kita masukin 100 ribu gitu sama-sama masukin 100 ribu tentu saja return yang kita dapetin biasanya lebih tinggi di reksadana pasar uang nah ini RDPU ini jangan bilang sama siapa-siapa bukan objek pajak jadi gak dikenakan pajak gak dikenakan fee-beli dan fee-jual juga terus besarannya berapa kalau jomblo itu mesti siapin dana darurat jomblo ya belum ada pasangan itu 6 kali penghasilan eh 6 kali pengeluaran bulanan jadi kalau pengeluaran bulanannya 5 juta teman-teman harus kejar sampai 30 juta kalau sudah punya istri 1 istrinya tambahkan 3 lagi terus kalau sudah punya anak anaknya 1 tambahkan 3 sampai tanggungannya berapa gitu misalkan sudah punya istri sudah punya 3 anak berarti 9 tambah 3 tambah 9 gitu dikali pengeluaran bulanannya teman-teman jadi dana darurat ini pentingnya pada saat pandemi ini jadi kalau teman-teman gak punya dana darurat ya terdekan di setiap hari nah setelah setelah base pertama sudah di selesai baru naik namanya harus punya asuransi kalau gak punya asuransi nanti gak mungkin dana darurat kita yang udah kita tabung misalkan kita kena amit-amit sakit kanker ataupun yang butuh terapi itu dana darurat habis kalau gak punya asuransi habis itu baru kita ngomongin investasi jadi step by stepnya harusnya clear kalau ngomongin perencana keuangan silahkan download aplikasi finansial masukkan jualannya ini live di youtube iya bu bener bu kalian jualan saya makanya dari tadi saya gak ngebut plug nanya siapa gitu ya terdisu oke ada lagi temen-temen silahkan kita putar putar dua plus dulu ya siap bu dari buku tulisan Mardi itu sama kemarin tuh ada buku lagi dari Melisa Melisanya gak ikut kayak gini 1,2,3 mas Noel yang dapet Pak Mario juga saya masukin loh ini bu kalau bisa nanti ada sesi untuk perencana keuangan untuk freelancer tiba mau dong mau dipikinnya kayak apa Pak maksudnya kelasnya mau dimana terus bentuknya kayak apa kayak gini aja di grup WL sebenernya ada 500 orang oke kulwap ya kalau kulwap biasanya yang turun bukan saya males ngetik kalau yang di di finansial itu sekarang pakai apa pakai zoom ini zoom boleh ini aja maksudnya platformnya dari remote hub aja nanti saya bawain materi oh lagi mau ini sama oh iya Bapak belum ngomong di itu ya startup apa cafe startup oh cafe startup saya pasif member aja waduh anak gue udah main yang pertama Mas Noel Mas Noel dapet itu dari Manusa Mas Noel bisa bisa ini ini gak warnanya gak dua dapet bukunya Nelisa yang dulu gambarnya susah gak si orinya ini ini mas maru masih begini gak Kebelak kaya Kebelak kaya satu Itu yang nulis Mardigu loh Mardigu poik Terus ada tanda tangannya juga Satu lagi yang Bukunya Melisa yang komik Jepang-Jepang itu Bu Ifa ada lagi Mas Pahrul Mas Pahrulnya masih di room gak? Mas Pahrul Masih di room gak? Masih Dapet dia ya buku Ya Apa? Apa? Oh iya 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 Makasih Ada 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 Pesan-pesan maksudnya penuh asupan apa atau Ada lagi yang mau diselesaikan Wheelchairnya itu bisa kalau saya bisa ini share screen Ini gak bisa mas Kalau gak besok saya gitu deh Dari Akun Remote hub Biar keliatan Oke gimana ada kesimpulan Pak Mario Oh kesimpulan saya Teman-teman harus tetap optimis Harus tetap Waras Semoga Pandemi ini bisa cepat berlalu Karena badai pasti berlalu Lalu Ada kesulitan Ada beberapa orang Ya ada beberapa orang mungkin juga sulit Lihat orang seneng Atau seneng Lihat orang sulit Itu wajar di dunia ini Gitu Makanya Kita harus tetap optimis Sama visi hidup kita Dan kalau ada kesulitan silahkan Ataupun mau diselesaikan silahkan Komitasi saya sebagai pribadi Minta aja nomornya ke Bu Iva Nanti mau masuk grup gak Pak? Boleh Boleh Asik Wah asik nih Mau masuk grup Oke Terima kasih semua teman-teman Yang Mas Fahro di Grup berapa ya? Di aku Jangan lupa download aplikasi Finansel Pak Arimukur KKKNO 2 Ini Whatsapp saya Yang belum masuk grup Atau yang Menang mau Share Alamatnya Assalamualaikum 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 Terima kasih Semoga Pokoknya memang ini Kalau belajar finansial itu kayak Lifehack sebenarnya ya Cuma Kita kayak Harus Mungkin karena gak Apa ya Gak merasa Langsung ada duitnya Jadi kayak gak belajar Tadi ituin Gak belajar matematika Atau Belajar programan Saya belajar ini Karena nanti Mau dapet duit Padahal sebenarnya Finansial itu Lifehacknya Biasanya Gimana caranya Ngirit Gimana caranya Memilih Apa ya Memilih Biaya apa yang Bisa dikurangin Jadi kayak Saya sendiri Misalnya nih ya Dulu Waktu SMA tuh Media nya gini Saya tuh Gak Bukan tipe orang yang Kalau Kalau butuh Apa Misalnya mau beli apa Harus ngirit Menurut saya Bukan begitu Jadi kalau mau butuh apa Saya harus Kerja tambahan Buat Dapet Nabung Buat itu Gitu kan Tapi ternyata Pas dijalani Hidup ini Hidup ini Apalagi yang Pas pandemi gini Kita tetap Harus punya Skill lah Atau Punya Cara Gimana caranya Buat nurunin Standar hidup Nurunin Standar hidup Sampai Sampai Kita benar-benar Tau padahal Sebenarnya itu Hidup Satu Itu Cuma Berapa Dan yang lain Bisa diinvestasiin Atau Dijadikan Tabungan Dan Ini banget Gitu Apa Nah Sampai lagi Kalau Pengen Menjadi Employee Atau Pengusaha Ininya Di situ Karena kita Tidak tahu Misalnya Kita punya Modal 20 juta 30 juta Kita tidak tahu Karena Besok Pasti Aplikasinya Naik Kita tidak tahu Karena Kata Bukan Jino Juga ya Kalau Mau bisnis Itu Malah Harus Siap Rugi Bukan Karena Ikut Ikut Isaha Ikut Di samping Jadi Penisah Atau Karena Pengen Duitnya Lebih besar Seperti Keliatannya Orang-orang Atau Lebih Gaya Luar negeri Luar negeri Selamat Istirahat Sampai Ketemu Pak Mario Di Group Terima Kasih Semua Terima Kasih Jangan Lupa Download Aplikasi Finansialku Oh Ya Betul Siap Makasih Banyak Loh Beneran Loh Mata Boongan Siap Thank you Teman-teman Selamat malam Semoga bermanfaat Mohon maaf Kalau ada Soal-soal kata Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam